salam satu jiwa aremania aremanita selamat datang di channel berita arema 24 jam jangan lupa subscribe channel ini agar kalian dapat mengetahui update berita terbaru dari kami terima kasih hasil imbang 0-0 saat menjamu PSS Sleman di Stadion Kanjuruhan Jumat tanggal 5 Agustus tahun 2022 lalu membuat pelatih arema FC Eduardo Almeida didesak aremania untuk mundur tagar-tagar Almeidaud kembali muncul di kolom komentar Instagram klub setelah sebelumnya arema FC pernah kalah 0-3 di laga perdana Liga 1 2022 melawan Borneo FC terkait desakan untuk memecat Eduardo Almeida dan mencari pelatih baru manajemen arema FC menilai permainan tim saat melawan PSS Sleman sudah bagus hanya saja memang Sinoe dan gagal untuk mencetak gol dan meraih kemenangan secara tim arema bermain bagus dan juga menciptakan banyak peluang tapi mungkin karena tidak ada gol akhirnya tercetus respons seperti itu dari supporter tapi secara kualitas pemainan kali ini meningkat dibanding sebelumnya kata manajer arema FC Ali Rifqi menjelaskan dalam hal ini supporter diminta untuk lebih objektif dalam melihat pertandingan terutama soal perkembangan tim dari setiap pertandingan ke pertandingan ke pertandingan berikutnya jadi kita juga harus adil melihat pertandingan saat pertandingan lawan PSS kemarin pemain semangat dan ngeyal semua tidak ada yang santai-santai atau lemes-lemesan kita juga tidak boleh tutup mata lawan mainnya juga motot nabrak nabrak baru pegang bola dilanggar pokoknya tapi Merry nomor kita ingin mematakan serangan kita jelasnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton